bebeknya pake nasi lahap guys oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah ampera lagi ya disini, gue udah lama banget makan bebek ya gak bikin konten bebek terakhir kalo gak salah, itu berapa bulan lalu yang kita di daerah bekasi bebek kuyuyun kalo gak salah itu yang terakhir, itu udah kisaran ya ada kali 7-8 bulan nah, sekarang di video ini, gue pengen ngedatengin salah satu tempat makan bebek yang katanya, banyak yang bilang ini recommended banget dan paling enak di Jakarta Selatan namanya itu, nasi bebek Pak Munawi, khas Madura oke, kita langsung ke belakang tapi sebelum langsung ke belakang, bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe kalo kalian yang suka dengan video ini, bisa klik tombol like kalo tidak suka, bisa dislike tentunya kalo kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, menarik, dan unik langsung aja, komen di bawah, yuk chat, yuk permisi, ajain video ya oh iya boleh untuk shooting youtube jadi, ada bebek kapan lagi nih? bebeknya bebek kotoran besar bebek kotoran kecil oh ada yang besar, ada yang kecil ya, pilihannya ya? iya, untuk yang kecil 1 ekor itu jadi 8 yang besar 1 ekor jadi 8 oh oke, ini yang besar, ini yang kecil iya, yang kecil ini itu dipotongin, ada yang besar ini oh ini nih iya, maaf ini apa? potongan apa? potongan dada ya? dada ya? iya tuh gaib sih selain bebek ada apaan aja? ada ayam ada ayam juga? iya, ada ayam ini apa? ini ayam nih ya? iya jeruan ayam ini ceker, pala ya? iya tau tempe juga ada ini buka dari tahun berapa ya? tau gak mbak? kalau gak tau dah lama sih, tapi gak tau ya tahun berapa berapa ini? 2000-an 2000-an ya? kalau gak salah kalau gak salah, 2011 iya oh oke oke oke, ya udah deh ini buka tiap hari? buka tiap hari buka tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa? dari buka jam 10 siang, siang siang, tutup jam 10 malam tutup jam 10 malam, tiap hari ya buka ya? iya ada di Ojek Online? iya, di Ojek Online oke, yaudah saya mau satu piring masinya, nasi putih aja ya? iya pakai yang ukuran besar aja? iya, mau apa hape yang dada masih banyak dagingnya, mana sih? dada dada? iya yaudah dada deh boleh saya angkat gak? iya boleh boleh, tolong ambilin dong mbak takut jatuh saya saya mau lihat, oh ini nih guys ini bebeknya ini gede-gede banget sih sehari bisa habis berapa ekor mbak? iya kadang 30 ekor kadang bisa habis 35 jadi sebelum ke BKM bisa habisin 40 40? oh turun ya ini ke 50 kita turun oke ini juga ada hati amplanya itu ya? iya ada itu bebek ya? arti amplanya bebek ya? iya oke deh saya pesen deh mbak ya makasih oke oke jadi ini sudah siap gue pesen yang ukuran besar ini sama nasi berapa harganya? yang besar? 30 ribu 30 ribu? oke kalau yang kecil tadi pake nasi? 18 18 terjangkau sih murah oke ini gue pesen bagian dada besar banget guys wuh dan ini kan karena mengkas madura ya jadi dia pake bumbunya bumbu hitam gitu kita taro aja di piringnya ini guys wuh ini dia nih guys kenikmatannya bumbu hitamnya hmm nah ini udah gue tuang dan ini yang unik disini gue baru pertama kali nemuin cuman gue gak tau di madura banyak yang pake ini atau enggak ini ada surundengnya dan surundengnya ini katanya bukan dari kelapa ini dari wijen ya dan wijen full katanya hmm oke kita langsung aja coba ini udah lapar banget nih kita cobain nasinya dulu ini nasinya masih hangat banget sama bumbu hitamnya hmm hmm matmamam hmm 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 wow guri sama rempah-rempah lainnya itu juga kuat juga jadi nikmat gitu dimakannya pedesnya pedes nagi guys ini makan nasi pake bumbu hitamnya juga ya udah enak banget nih hmm 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 coba pake surundengnya ya hmm 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 kalo pake surundeng ini jadi aromanya itu jadi bertambah guys jadi lebih aromatik karena kan emang wijen ya wijen tuh aromanya tuh wangi banget dan dia memberikan kita rasa tambah gurih sih enak ini sekarang kita coba ini bebeknya hmm 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 empuk loh nih dagingnya nih ini full of daging gitu guys wah mantep banget hahaha oke kita coba makan pake nasi bebeknya dagingnya pake nasi ini bebeknya enak dagingnya empuk banget enggak yang kekerasan enggak yang kelembekan juga terus enggak yang kering-kering banget juga guys dan yang pasti ya bebek bebek tuh yang paling penting tuh enggak bau ya dan ini sangat-sangat aman banget enggak bau sama sekali dan yang pasti ini dan yang pasti ini dan yang pasti ini dan yang pasti ini ini mantra guys mantap rasa pedes gurih nikmat aromanya wangi sempurna no play play temen-temen jadi tadi gue nanya ini buka cabang apa enggak enggak katanya ada cabang ya di di daerah Kemang ya iya tapi itu yang punya anaknya ya anaknya Pak Munawi anaknya Pak Munawi itu dia tempat kayak gini juga atau tendaan bongkar pasang bongkar pasang tendaan berarti ya dia buka jam berapa tiap hari juga atau tapi sore atau gimana belakangnya sama tapi pulangnya agak beda soalnya disitu harus juga nge-belakangnya dulu oh oke 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 nanti kalian cek aja di google kalau kalian yang mau kalau kalian mau yang ke bapaknya ke bokapnya di sini di Ampera ya ini ya dekat juruk-puruk juga ntar pokoknya info dan alamat lebih lengkap titik lebih lengkap ada di kolom deskripsi ih ini dagingnya yang masih banyak loh ini daging semua ini ilih ini udah nggak usah pakai sambal lagi udah pedes ya? iya tapi kalau mau sambalnya ada sambal oh ada juga sambal merah iya sambalnya ayam sambalnya ayam oh jadi kalau ayam pakai bumbu hitam juga nggak sih? boleh kalau nggak juga nggak apa-apa dan ayamnya juga ayam kuning ya dia kayak gitu ya ayam kuning gitu ya bumbu kuning gitu ya lahap guys menurut gue ini serendengnya kunciannya sih jadi tambah nikmat banget oke jadi ini tinggal sedikit lagi guys gue pengen habisin sambil gue habisin kita akhiri saja video ini biar gue bisa lebih menikmati sisa-sisa surga dunia ini asik pokoknya nanti info dan alamat belakang apa di kolom deskripsi seperti tadi gue ngomong dan kalau kalian udah nyobain bebek ini yang udah nonton ini terus kekeluaran Virusaka langsung aja posting di instagram loh belibet kan langsung aja posting di instagram kalian menggunakan Hashtag Virusaka tag instagram anak titik kuliner nanti bakalan gue repost jangan lupa juga follow instagramnya anak titik kuliner dan kalau kalian yang punya rekomendasi kuliner enak, unik, dan menarik seperti bebek ini langsung aja komen selengkap-selengkapnya di bawah nanti bakalan gue datangin dan bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe akhir kata jangan lupa makan bye bye